Selamat datang di channel kami. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapak. Tetapi para murid tidak memahami apa yang telah Yesus lakukan selama bersama dengan mereka. Filipus justru meminta kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapak kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kita pun saat ini terkadang sama seperti para murid Yesus yang tidak menangkap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada membantu dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kita. Pertanyaan yang disampaikan Filipus kepada Yesus juga kita lakukan dalam kehidupan kita dan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus dengan tegas menjawab Filipus Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Ada dua hal yang kita peroleh dari bacaan Injil pada hari ini tentang kesatuan Yesus dengan Bapak adalah Pertama, menyadari kehadiran Yesus dalam segala aspek kehidupan. Dengan menyadari kehadiran Yesus, kita akan sungguh-sungguh disadarkan bahwa Allah selalu menyertai kita dalam berbagai macam bentuk kehidupan kita dalam berbagai macam kegiatan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, melakukan segala pekerjaan bahkan pekerjaan kesukar apapun. Dengan menyadari kehadiran Yesus, kita juga akan disadarkan bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu semua kita dituntun Allah untuk dapat melakukan walaupun pekerjaan dan perbuatan itu membutuhkan pengorbanan dari hidup kita. Asalkan kita mau meminta kepada Bapak dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan memperolehnya. Yesus juga menegaskan bahwa sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, semoga dengan bacaan inggil pada hari ini, kita semakin disadarkan dalam kehidupan kita akan kehadiran dan juga kesatuan Yesus dengan Bapak. Semoga dengan kesadaran itu juga menjadi pedoman bagi hidup kita bahwa segala pekerjaan dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh disertai oleh Allah. Semoga Tuhan memberkati. Amin.